Pemirsa menabung selama 20 tahun, seorang buruh cuci akhirnya mampu mewujudkan mimpinya untuk beribadah haji. Ia terdaftar dalam Jemaah Calon Haji Klotter 18 Medan, Sumatera Utara dan akan berangkat 30 Juli mendatang. Hai Rani Jagading Nasution, nenek 60 tahun ini kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci. Selama 9 jam dalam sehari, ia mencuci baju siapapun yang membutuhkan casanya. Sejak lama memimpikan bisa pergi beribadah haji, ia pun berusaha mewujudkannya. Sejak tahun 1999, warga jalan seksama ujung jamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara ini menabung dari upahnya sebagai buruh cuci. Mimpinya pun terwujud, buruh cuci ini akhirnya akan berangkat ke Tanah Suci sebagai Jemaah Calon Haji. Selama sudah ada 20 tahun, ada sagu yang menyuci itu. Jadi dari itu ada niat kan, buatlah haji talangan. Talangan 5 juta, jadi kumpullah tiap bulan-tiap bulan bayarannya berapa. Rencananya Hai Rani yang tergabung dalam kelompok terbang 18 Medan, akan berangkat ke Tanah Suci 30 Juli mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, INews melaporkan.